Hari ini di tempat ini di kampus Universitas Kedrawasi di Tanah Papua, kami merayakan 55 tahun perayaan ulang tahun kemerdekaan kedaulatan politik yang dilakukan 1 Desember 1961-1 Desember 2019-2016. Kami berdiri dan menyatakan kepada rakyat Papua, kepada mereka yang sudah mendahului kami, dan kepada partilus muda yang hari ini hadir, dan kepada mereka yang belum hadir di tempat ini, dan kepada dunia internasional. Kami hadir menyatakan, kami akan terus berjuang sampai kedaulatan kemerdekaan itu tegak di tanah, di bumi Papua Barat. Kami akan terus berjuang dengan lobi diplomasi dan mendukung penuh hasil yang telah dicapai dan terus dikerjakan oleh United Liberation Movement for West Papua. Hari ini rakyat Papua, di tempat ini kami berikan, dan sumpah bahwa semua yang kami punya, kami akan korbankan demi mencapai tujuan suci, yaitu tegaknya kemerdekaan kedaulatan politik di tanah kami. Mohon dukungan kepada, mohon dukungan keluarga itu, dari rakyat Melanesia, dari rakyat Polinesia, dari rakyat Micronesia, Australia, dan New Zealand. Ingatlah bahwa Papua Barat adalah masa depan posibik. Papua Barat, masa depan Polinesia dan Micronesia. Ini di pertanah kalian. Tempat kalian. Hari ini kalian sedang terancam karena climate change. Kami di Papua Barat hari ini terancam karena tsunami manusia. manusia dari migrasi besar-besaran dari Asia yang masuk di tempat ini. Mari, ketika Anda bersulida di saat kami terancam dengan migrasi manusia, maka kali suatu saat setelah kedaulatan kemerdekaan tegas, kami akan menyatakan, ini tempat kalian. Jumlah penduduk Polinesia, Micronesia, dan Melanesia itu tidak lebih dari puluh juta. Ketiga, sepuluh juta itu tidak banyak. Polinesia, Micronesia, tiga juta jiwa. Dan hari ini orang Amber, orang Asia, dan berbagai yang ada di Papua itu tiga setengah juta lebih. Tempat ini mereka pun pergi atau mereka masih ada tetap masih kosong. Mari mohon dukungan. Mari, kami ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dari Polinesia, Micronesia yang telah menyatakan dukungan bersolider kepada kami. Dan kami akan terus mengejar kata-kata para pendiri Afrika Selatan dari Benua Afrika yang mengatakan Kembali terdapat dukungan di Melanesia datang kembali ke Afrika. WMMP akan berlobi, akan berburu mencari dukungan di Uni Afrika, di Eropa, dan di Karabian. Mari kami yang di dalam ini menjaga api suhu itu dengan apa yang kalian sudah buat dan terus kita pertahankan itu. Papua! Amerika! Papua! Amerika! Segera kembalikan hak politik maksa Papua-Para. Itu sama kita. Tuan-tuan. Terima kasih.